Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada siang ini saya kebahagiaan materi soal upgrade, peringkat agregasi jurnal. Jadi maksud upgrade ini ya Bapak-Ibu yang sekarang jurnalnya sedang disinta 2-6, itu bagaimana caranya agar bisa naik ke sinta yang lebih tinggi. Misal ke sinta 1 atau ke sinta yang lebih tinggi dari peringkat yang sekarang. Nah Bapak-Ibu tidak, sebenarnya untuk materi terkait dengan agregasi ini tidak ada perubahan yang signifikan ya, tidak ada update yang signifikan. Saya hanya meluruskan beberapa misinformasi yang selama ini berkembang di kalangan kita ya, bahwa untuk maju agregasi lagi itu nunggu habis masanya baru maju lagi. Sebenarnya informasi-informasi yang seperti ini coba saya luruskan dan coba saya sampaikan nanti. Saya akan share screen dulu. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa syarat jurnal ini ya, dan ini sudah diatur oleh pemerintah. Bahwa jurnal ilmiah yang ada di Indonesia itu diatur oleh pemerintah steptik di pada waktu itu ya, yang sekarang sudah pisah. Nah di tahun 2018. Nah jadi ada 8 hal syarat menjadi jurnal ilmiah itu ini. Nah yang apa namanya, yang sering kita lupa bahwa yang nomor 6 ya, dikelola dan diterbitkan secara daring. Artinya submission, proses sampai terbitnya itu ya lewat online, lewat website yang mau itu pakai aplikasi Skolar One, Drupal, mau pakai aplikasi yang lain, yang sekarang sudah banyak digunakan OJS itu silakan. Nah yang jelas dikelola dan diterbitkan secara daring. Dikelola itu ya submission, proses sampai ke publish. Kalau menggunakan WordPress, paling apa namanya, mungkin ya mungkin nanti ketika ada plug-in, baru bisa menggunakan proses submission sampai publish. Tapi kalau saat ini menggunakan WordPress ya, baru sebatas publish-nya secara daring. Tapi prosesnya tidak. Nah upgrading peringkat ini syaratnya ini. Jadi Bapak-Ibu yang apa namanya, jamaah akreditasi jurnal. Nah itu bisa menghatamkan ini ya, pedoman akreditasi jurnal. Nah di salah satu halaman yaitu syaratnya ini. Jadi untuk meningkatkan peringkat akreditasi atau reakreditasi, mau nanti peringkat atau nanti bahkan ketika diakses itu peringkatnya, apa namanya, tetap itu syaratnya ini. Jadi tidak harus menunggu selesai dulu, apa namanya, misal peringkat akreditasi jurnal ini sampai 2023. Tidak harus menunggu itu dulu, nunggu selesai sampai 2023. Tapi Bapak-Ibu bisa langsung maju reakreditasi untuk naik peringkat. Nah itu setelah satu nomor terbit. Nah jadi misal kalau saya simulasikan di sini, pengumuman akreditasi Desember 2019, dunal Bapak-Ibu terakreditasi, nah terus tidak puas dengan peringkat yang ada saat ini, maka bisa maju ketika sudah terbit satu nomor. Simulasinya seperti ini. Jurnal Bapak-Ibu terbit dua kali ya dalam setahun di bulan Januari dan bulan Juni. Kebetulan Desember yang lalu itu ada pengumuman akreditasi dan terakreditasi. Nah Bapak-Ibu tinggal menerbitkan terbitan yang bulan Januari ini, setelah itu bulan Februari, itu Bapak-Ibu bisa langsung, apa namanya, maju reakreditasi untuk dapat peringkat yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah yang diajukan, yang diajukan adalah edisi terakhir ya. Tidak dua tahun, tapi edisi terakhir. Edisi kalau simulasi ini, maka edisi yang Januari 2020. Seperti itu. Nah tata caranya ini, Bapak-Ibu bisa langsung ke arjuna.deserburi.gurut.id. Nah ini tadi saya sampaikan bahwa yang diajukan dan dinilai itu hanya satu isu, satu terbitan, tidak dua terbitan perurutan itu. Ini saya agak cepat ya, karena untuk materi akreditasi saya kira tidak terlalu sulit ya, dan perkembangannya pun tidak terlalu banyak. Dan waktu saya pun hanya 20 menit ya, sampai 11.45. Nah ini ya, jadi Bapak-Ibu bisa langsung masuk ke arjuna saat ini belum dibuka. Karena pengumuman akreditasi untuk periode 3 2020 itu belum diumumkan. Jadi penerimaan akreditasi belum dibuka. Sekaligus dengan asesor akreditasi itu kan habis masa baktinya, habis masa jabatannya itu di Desember 2020. Sehingga apa namanya, asesornya itu saat ini dalam status kosong ya. Maka kemarin ada informasi edaran dari Ristek bahwa ada rekrutmen asesor. Silahkan Bapak-Ibu yang berkualifikasi untuk ikut, silahkan daftar. Nah, untuk syarat akreditasi yang saya sampaikan tadi tidak ada perubahan yang signifikan ya. Dan syarat-syaratnya hanya 7 ya. 7 itu syarat yang ke-8 itu jurnal memiliki profil Google Scholar itu adalah syarat tambahan ya. Kalau di pedoman itu syaratnya itu ada 11 kalau tidak salah. Tapi syarat yang sebelah itu 2 poin. Itu syarat bagi jurnal yang hendak reagritasi. Nah, kalau dilihat dari syarat ini ya, sepertinya yang agak sulit itu di DOI ya. Jadi, jurnal sekarang untuk pengurusan ISSN juga sudah agak cepat ya. Saya dapat informasi dari teman-teman, kemarin seminggu bisa langsung dapat. Dan ini sebuah pencapaian yang bagus ya. Karena beberapa waktu yang lalu memang ketika mengurus ISSN, terutama di akhir-akhir tahun itu agak lambat. Karena mungkin jatah untuk Indonesia sudah habis seperti itu. Nah, syaratnya E-ISSN ya untuk pengajuan agritasi. Jadi, ISSN elektronik atau ISSN online. Kalau yang saat ini jurnalnya punya ISSN print dan 2 itu tidak berlaku ya. Yang disyaratkan adalah ISSN elektronik atau ISSN online. Terus DOI, etika publikasi. Nah, etika publikasi itu seperti yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya, itu acuanya ada banyak. Silakan Bapak-Ibu elaborasi ya. Di-explore, mau acuanya COP atau mau acuanya Zen Editor atau yang lain. Nah, itu silakan. Nah, itu dituliskan di website, di portal jurnal. Terus, yang nomor empat. Jurnal ilmiah harus bersifat ilmiah. Nah, itu ditandai dengan informasi bahwa jurnal ini menggunakan review proses seperti apa. Nah, itu ditegaskan. Biasanya ini ditandai di proses, di peer review proses. Nah, silakan buka abut jurnal. Di sana ada peer review proses. Jadi, ada step-stepnya. Dari naskah masuk sampai naskah terbit. Nah, itu seperti apa. Itu harus ada juga di websitenya ya. Dan statemen bahwa apa namanya naskah yang terbit di jurnal itu. Pemikiran yang orisinil. Nah, berarti nanti ada informasi apa namanya screening for plagiarism. Sarat yang kelima masih sama ya dengan syarat-syarat di tahun 2014. Dua tahun berurutan. Ini kalau maju baru ya. Terus dalam sekali terbit itu minimal dua nomor. Dan sekali terbit minimal lima artikel. Nah, ini syarat untuk pengajuan akreditasi. Tadi disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Pak Tansil menyampaikan bahwa sebenarnya naskah terbit di sebuah jurnal itu tidak ada patasannya. Mau terbit berapapun tidak ada. Tapi karena jurnal Bapak-Ibu mengikuti ketentuan akreditasi, maka ya minimal lima. Nah, kalau dalam ketentuan global tidak ada. Tidak ada ketentuan patasan minimalnya berapa. Nah, ini syarat yang nomor delapan ini agaran. Karena profil Google Scholar itu sebenarnya digunakan untuk orang, untuk individu, untuk skolar, untuk akademia. Ya, untuk individu lah. Bukan untuk jurnal atau bukan untuk institusi. Nah, dampaknya apa? Ya, beberapa minggu yang lalu ada kampus di Jogja itu ya keteteran ya. Ketika kampusnya mendaftarkan, ya lagi-lagi ranking ya. Ranking ke internasional. Karena ranking ke internasional salah satu kriteriannya adalah profil Google Scholar. Nah, ya agak kerepotan. Karena apa? Karena jurnalnya punya profil Google Scholar semua. Nah, akhirnya diminta semua jurnal yang punya profil Google Scholar di privat semua. Nah, yang sepertinya agak repot juga seperti ini. Jadi, apa namanya penggunaan profil Google Scholar saya kira ini perlu dievaluasi ya. Nanti di, di apa namanya, karena itu, apa namanya, digunakan untuk individu ya, bukan untuk jurnal. Terus, solusinya apa ya? Solusinya jurnal itu, apa namanya, mengindekskan saja jurnalnya ke Google Scholar. Indeks ya, bukan profil. Karena di Google Scholar indeks pun sebenarnya di sana ada informasi jurnal kita itu sudah masuk dalam, sudah berapa citasinya. Nah, untuk akreditasi bagaimana cara kita untuk mengupgrade? Jadi, bagian-bagian mana ya, bagian-bagian mana dari syarat pengajuan akreditasi? Itu yang perlu kita upgrade, apa namanya, agar jurnal kita itu bisa, bisa poinnya maksimal. Nah, untuk akreditasi jurnal ini, apa namanya, sebenarnya satunya substansinya, satunya management ini saya salah tulis. Nah, yang bagian management itu 49 poinnya, yang substansi itu 51. Nah, ini. Jadi, di bagian-bagian poin-poin mana saja, ya, sepertinya kita bisa, apa namanya, maksimalkan. Yang saya tuliskan di sini. Nah, kalau untuk pengajuan akreditasi, sebenarnya di bagian ini yang saya tulis pasrah ya, artinya, ya, nama jurnalnya seperti itu, kita pun tidak perlu mengubah nama jurnal, hanya untuk mendapat poin maksimal 3. Nah, kalau semuanya sekarang nama jurnalnya terlalu umum, ya, tidak spesifik disiplin ilmu, ya sudah, kita pasrah. Nah, pasrahnya seperti itu. Jadi, tidak perlu kita pengen cari poin tinggi, tapi harus mengganti nama jurnal. Nah, itu saya kira tidak tepat, ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa, apa, memaksimalkan poin-poin yang lain, gitu. Nah, penamaan jurnal, terus kelebagian penerbit. Poinnya juga maksimal 4. Jadi, kalau jurnal yang sekarang ini Bapak-Ibu kelola diterbitkan oleh perguruan tinggi, itu poinnya, apa namanya, 2. Kalau perguruan tinggi, kerjasama dengan asosiasi ilmiah, poinnya 3. Kalau diterbitkan oleh asosiasi bidang keilmuan tertentu, maka poinnya 4. Nah, Bapak-Ibu tidak perlu mengejar satu poin, hanya ini, apa namanya, hanya satu poin, tapi efotnya terlalu tinggi. Jadi, Bapak-Ibu, kalau nanti jurnalnya mau direagreditasi untuk yang penamaan jurnal dengan kelembagaan ini, yaudah kita pasrah dapat poin seadanya. Tapi, Bapak-Ibu bisa memaksimalkan di bagian yang lain. Nah, contohnya ini. Di bagian penampilan, Bapak-Ibu bisa rapikan, lengkapi polosi-polosi jurnalnya. Jadi, penampilan website itu kan, kalau tidak salah, itu berciri khas ya. Ciri khas website dan covernya, atau warnanya ada ciri khas tertentu. Nah, penyebar luasan, silakan penyebar luasan dimaksimalkan. Ini yang juga agak rancu, gitu. Karena akreditasi jurnal itu poin tinggi ya, poin tinggi itu penyebar luasan di, apa namanya, di stat counter. Stat counter. Jadi, kita poinnya bisa dapat maksimal 4. Padahal stat counter itu bisa di, ya lagi-lagi bisa di, ini, apa namanya, bisa di akali lah kalau ada orang yang mengakali. Tapi, sekarang aksesor memang sudah, sudah, sudah aware dengan ini. Jadi, ketika cek salah satu jurnal, itu bisa dilihat sourcenya. Jadi, ini diakses oleh satu device, satu IP, atau diakses oleh banyak device. Penyuntingan dan manajemen jurnal ini terkait dengan editor, keterlibatan reviewer juga di sana. Penampilan, menampilkan editor dan menampilkan reviewer setakat keterlibatannya. Jadi, Bapak-Ibu, ini juga bisa dimaksimalkan. Karena, dengan kita menampilkan editor yang bekerja, misalnya editornya ada 10, minimalnya 6, punya ID skopus ya. Kalau di ketentuannya itu punya rekam jujab publikasi internasional, mau pakai ID skopus atau mau pakai conference atau jurnal internasional lainnya, walaupun tidak skopus, itu bisa. Nah, itu poinnya tiga. Menampilkan editor yang punya rekam jujab publikasi internasional. Dan ini kan bisa dimaksimalkan. Yang reviewer juga, yang reviewer ketika nanti Bapak-Ibu menampilkan reviewer yang terlibat di jurnal itu. Misal, reviewer yang saat ini ada 15 yang benar-benar terlibat di jurnal itu. Maka, minimal 50% lebih harus punya rekam jujab publikasi internasional. Sehingga dapat poin maksimal 5, seperti itu. Nah, yang hal-hal seperti ini kan sebenarnya bisa dioptimalkan. Bisa dioptimalkan agar jurnal Bapak-Ibu nanti poinnya bisa naik, dan peringkatnya juga bisa naik. Nah, perlu saya ulangi lagi bahwa sebenarnya yang dinilai di akreditasi itu ada dua unsur ini ya, manajemen dan substansi. Yang substansi itu hanya ini ya, hanya substansi artikel dan gaya penulisan. Termasuk di sana itu ada guideline ya, pendeman penulisan. Di gaya penulisan ini kita juga bisa maksimalkan sebenarnya. Terutama di tata cara penulisan, pendeman penulisan. Kalau kita rinci, jelas, sistematis itu juga bisa bagus. Poinnya bisa naik, seperti itu. Nah, di hal-hal yang lainnya saya kira kita bisa tingkatkan di bagian ini, terus penampilan, dengan penyebar luasan kita bisa. Penyebar luasan itu selain start counter, kita juga bisa memaksimalkan di indeksasi. Jadi, akreditasi jurnal, salah satu poin penilainya adalah jurnalnya sudah terindeks di mana. Nah, Bapak-Ibu yang saat ini jurnalnya sudah punya DOI, itu usahakan bisa masuk ke dimension. Nah, informasi yang terbaru bahwa dimension ini setara dengan DOAC, indeksasi menengah. Nah, DOAC sekarang informasinya sudah agak ketat ya. Nah, informasi juga bahwa RJI mulai minggu depan akan ada ROTSO DOAC, mengenalkan form DOAC yang terbaru, serta ketentuan-ketentuannya. Nah, jadi untuk penyebar luasan, selain start counter, itu ada indeksasi. Jadi, jurnal Bapak-Ibu silahkan daftarkan indeksasi ke DOAC atau indeksasi-indeksasi lainnya yang disebut dalam penemuan akreditasi. Karena penemuan akreditasi itu ada banyak ya informasinya. Indeksasi-indeksasi yang masuk dalam kategori menengah dapat poin 3. Kalau kategori tinggi dapat poin 5. Itu skompus, terus web of science. Saya kira itu apa namanya informasi dari saya, informasi terbaru terkait dengan akreditasi. Jadi, ini hanya sekilas bahwa jurnal Bapak-Ibu saat ini, kalau mau maju akreditasi itu silahkan daftarkan ya. Daftarkan jurnalnya di Garuda dulu. Kalau sudah terdaftar di Garuda, nanti data yang di Garuda itu akan diambil oleh Arjuna. Tapi Bapak-Ibu juga harus daftar di Arjuna. Nah, saat ini belum ada SSO ya. Dari Arjuna dan Garuda, nggak ada SSO. Karena di Garuda juga tidak ada login untuk jurnal. Tidak ada seperti itu. Jadi, data di Arjuna itu, data-data jurnal kita itu diambilnya dari Garuda. Kalau sudah diambil, nah di Arjuna inilah nanti kita melengkapi jurnal, mendaftarkan isu, sekaligus melihat progres dari jurnal kita itu sudah sampai di mana untuk pengajuan akreditasinya. Nah, proses penilaian itulah ada di Arjuna. Jadi, saya ingin meluruskan bahwa tidak ada, apa namanya, terakreditasi Sinta. Tidak ada yang ada terakreditasi jurnal nasional. Nah, Sinta itu hanya untuk menampilkan jurnal-jurnal yang terakreditasi. Nah, peringkatnya ada peringkat 1 sampai peringkat 6. Nah, berbicara soal Sinta ya, saya sampaikan bahwa di Sinta itu sekarang Bapak-Ibu bisa lihat ini ya. Oh, enggak ada. Sinta itu sekarang, Bapak-Ibu, Sinta Jurnal ya. Di sana itu Bapak-Ibu bisa lihat jurnal-jurnal tertentu terakreditasi. Jadi, ada track record-nya. Misal, jurnal JKAP gitu ya. JKAP terakreditasi kapan. Nah, itu ada di Sinta. Track record-nya seperti itu. Sehingga bisa melihat, oh ternyata ada jurnal yang terakreditasi sudah lama sampai sekarang belum berakreditasi. Itu juga ada kelihatan seperti itu. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, ini bisa dimaksimalkan Bapak-Ibu. Jadi, review-reviewer yang ada di jurnal kita itu usahakan nanti, apa namanya, menulis ya. Mereview atau mengtelaah, karena nanti akan dicek buktinya, bukti telaahnya. Kalau bukti reviewnya itu baik, maka dapat poinnya dua. Nah, itu reviewer ya. Kalau editor tidak. Editor tidak dilihat, bukti cek editornya tidak ada. Yang dilihat adalah editor pernah menulis. Nah, di cerita nasional ini ya. Dapat poin tiga. Terus, kalaupun ya terpaksa jurnal kita itu masih cetak, terus baru di online kan, maka Bapak-Ibu nggak perlu khawatir ya. Karena di sana hanya ada satu pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan yang menyatakan bahwa jurnal kita itu dikeluas secara daring atau kombinasi. Tapi ini juga pertanyaan-pertanyaan yang lain juga saling berkaitan sih sebenarnya gitu. Jadi kalau semuanya saat ini tidak dikeluas secara daring menggunakan OJS, maka tetap bisa maju akreditasi, cuman nanti dapat poin di sini, dapat poin dua. Terus di sini kita tidak dapat poin karena nggak tahu ya reviewer itu mau reksi seperti apa. Nah, seperti itu. Dan di bagian substansi lainnya, seperti itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekilas informasi terkait dengan akreditasi jurnal. Nanti materi-materi ini akan kita kumpulkan dalam satu web di Zinodo. Saya kira demikian dari saya. Waktu saya terbatas sampai 11.45. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.